Halo teman-teman, pertarakan kami dari kelompok B5 yang mendapatkan materi memory blocks pada implementasi HDL1 yang berjudul Finding Machine for Arcading Kami peranggotakan Brian Oliver, D.F. Wajri Fadlullah, Filipus Christian Denali, dan saya Hanif Zufarafif Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai memory blocks Jadi apa itu memory blocks? Memory blocks atau block RAM adalah kepenyakan dari block random access memory yang digunakan untuk menyimpan sumber besar data dalam FPGA atau Field Programmable Data Array Di sini kita dapat melihat beberapa produk lain dari Cyclone 5 EFPGA Di tabel ini terdapat block RAM, yaitu M10K Memory Blocks Di dalam Quartus Prime, kita dapat meng-set RAM 1 port atau banyak pilihan lain, seperti RAM 2 port, Vivo, RAM Initializer dan kita dapat meng-set berapa bit yang kita butuhkan dan kita dapat meng-set memory block type apa yang akan kita pakai Lalu, block RAM adalah bagian diskrate dari FPGA Yang berarti ada banyak jumlahnya pada chip Jadi setiap FPGA memiliki jumlah yang berbeda Tergantung kebutuhan dan aplikasi yang ingin kita gunakan Blok RAM ini juga memungkinkan kita untuk menyimpan eksternal data pada FPGA RAM yang dapat dipakai itu seperti SRAM, DRAM, EFROM, dan lain-lain Blok RAM ini memiliki ukuran 4, 8, 16, atau 32 KB Dengan lembar dan kedalaman dari blok RAM tersebut Disesuaikan dari ukuran atau besaran blok RAM tersebut Ada beberapa jenis port configuration dalam blok RAM Di sini kita akan menyertakan 3 macam Yaitu Single Port Blok RAM, Dual Port Blok RAM, dan Vivo Blok RAM Single Port Blok RAM ini dapat disebut RAM 1 port Dual Port Blok RAM dapat disebut RAM 2 port Yang pertama ada Single Port Blok RAM Single Port Blok RAM ini dikonfigurasikan Untuk digunakan Meride atau read Pada satu interface pada satu waktu Jadi pada RAM 1 port ini Dia ada Write Enable Ada Write Data, Write Data, Address, dan Clock Jadi pada saat Write Enable D1 atau Hike Maka dia akan meride data dan tidak akan meride data Sementara pada Write Enable 0 atau Low Dia akan hanya meride data yang ada Banyak implementasi yang bisa digunakan pada RAM 1 port Biasanya Untuk melakukan encoding atau decoding Vending Machine, dan sebagainya Lalu ada Dual Port Blok RAM RAM 2 port Perbedaan dari RAM 1 port dan 2 port adalah Pada port yang digunakan RAM 2 port konfigurasi ini Digunakan untuk write dan atau read Pada 2 interface yang digunakan pada waktu bersamaan Jadi Pada port A kita dapat Meride Lalu pada port B kita juga dapat meride Kita juga dapat Melakukan perbedaan Clock pada port A maupun port B Sehingga Dual Port Blok RAM ini sangat Berfungsi sekali Banyak implementasi yang bisa digunakan Yaitu Analog ke Digital Converter dan sebagainya Lalu yang terakhir ada Vivo Block RAM Atau versi Inforced Out Biasanya digunakan hampir di semua FPGA Setiap kita melakukan buffer Beberapa data antar Go Interface Kita menggunakan Vivo Vivo juga digunakan Untuk melintasi domain jam Atau buffer baris data gambar Dan memanipulasinya Atau mengirim data off-chip Ini semua menggunakan Memperlukan penggunaan RAM Vivo Ada RAID Ada RAID Lalu saya akan menjelaskan Berai sedikit Dari Apa yang akan kita implementasikan Pada Implementasi Memory Blocks ini Jadi Projek ini adalah implementasi Dari modem 8 Memory Blocks Dimana kami menggunakan RAM 1 port Yang berkurang 32x4 Implementasi ini Terinspirasi dari keresahan Dimana Vending Machine Yang sering dijumpai oleh saya pribadi Tidak ada kembalian Dan fitur-fitur Seperti penambahan Pemilihan produk Vending Machine Biasanya pada umumnya Hanya memusukan uang Dan memilih produk Lalu produk keluar Vending Machine for Arcade Ini adalah terobosan baru Dari Vending Machine Pada umumnya Yang memiliki fitur luar biasa Perkenalkan Nama saya Dio Dan saya akan menjelaskan Membagian FSM Dari Vending Machine Yang telah kami rancang Sebelumnya Saya akan menjelaskan Untuk setiap input Di sini ada Dua macam input Yang pertama Input untuk memasukkan uang Dan input untuk memilih item Yang akan dibeli Untuk uang sendiri Itu ada Total 7 input Dari 001 Sampai 111 Dan 000 Dianggap tidak memasukkan uang Dan tidak memasukkan input Pertama Pada state awal Atau state idle Kita Akan Menerima Masukan uang Atau input Jika tidak menerima Masukan uang Maka akan tetap Berada di State idle Jika Menerima Input uang Berapapun Maka akan lanjut ke State berikutnya Yaitu State pick item Pada state ini Terdapat 8 Jenis input Input yang pertama Yaitu 0 0 0 Atau tidak memilih Sama sekali Dan Selanjutnya Dilanjutkan dengan Input 0 0 1 Sampai 1 1 1 Dan ini Yang merepresentasikan Barang-barang yang bisa dibeli Ada 7 macam item Yang dapat dipilih Setelah masuk ke State Pilihan item Masing-masing Akan lanjut ke Pilihan Mengeluarkan Barang dan Uang kembalian Dan State ini Tergantung dari Input uang yang kita Masukkan pada Bagian awal tadi Dan tergantung Dari harga Masing-masing Barang Dan disini Sudah disusun Berdasarkan Urutan Harga Dari yang paling murah Ke yang paling mahal Lalu akan dicek Jika Soda Jika Misal Dicontohkan Bagian soda Contoh Kita Memasukkan uang Dengan Biner 0 0 1 Dan memilih soda Maka Tidak Ada kembalian Dan langsung Ke Item out Berbeda Jika kita Memasukkan uang 1 1 1 Biner 1 1 1 Dan memilih Soda Maka Akan lanjut ke State money out 1 1 10 Eh 1 1 0 Karena Kembalian dari Dari uang yang telah Dimasukkan tadi Dan setelah Menerima uang kembalian Maka Item baru dikeluarkan Setelah Item dikeluarkan Maka Akan kembali Ke Bagian idle Atau State awal Tadi Sekian penjelasan Dari saya Terima kasih Perkenalkan Perkenalkan Nama saya Pelipus Kisah Renaldi Disini saya Menjelaskan Tentang source code Yang akan Digunakan Pada program Fanning Machine Pada suatu Tempat Bermain Arcade Seperti Timezone Dan lain Dimana Pada program Kali ini Kita akan Menggunakan RAM 32 Kali 4 Jenis Port 1 Yang nantinya Akan Digunakan Sebagai Sebuah Lokasi Menyimpanan Data Dari Sebuah Item yang Sudah Dikeluarkan Barang-barang Yang akan Dikeluarkan Nantinya Itu ada Berjenis Soda Chips Coffee Crossane Kitchen Pen Dan Dol Nah Jika Dilihat Pada bagian Program Kita akan Melakukan Diklihat Pertama Kali Terhadap Apa Entity Yang akan Digunakan Dimana Digunakan Choose Item Untuk Memilih Barang Apa Yang akan Dikeluarkan Lalu Kanda Money Ini akan Menerima Inputan Duit Daripada Seorang User Lalu Ada Money On Yang berarti Kembali Dari User Ada Wiren Ada Alamat Yang akan Jadi Lokasi Posisi Data Yang akan Disimpan Lalu Ada Data Yang Disimpan Lalu Ada Clock Lalu Kita Bisa Langsung Lagi Ke Bagian Asset Clock Dimana Pada Bagian Asset Tata Ini Bisa Dilihat Bahwa Kita Menggunakan Clock Berjen Stressing Edge Yang berarti Dia akan Dimulai Ketika Nilai 1 Dan Menujukan 0 Yang kemudian Ketika Nilai 1 Menujukan 0 Lokasi Yang ada Program akan Bergeser Dari Lokasi State Menjadi Next State Dan Akan Berganti Lagi Dari Next State Menjadi State Nah Selanjutnya Pada Bagian Proses Ketika Program Ini Dalam Kondisi Idol Atau Belum Digunakan Maka Dia akan Menentukan Dia akan Menunggu Apakah Ada Duit Yang Dimasukkan Jika Belum Ada Duit Yang Dimasukkan Maka Kondisinya Akan Selalu Idol Yang Berarti Program Akan Selalu Menunggu Untuk Duit Dimasukkan Sedangkan Ketika Duit Sudah Dimasukkan Maka Program Lanjut Ke Bagian Pick Item Lalu Pada Bagian Pick Item Akan Ditunggu Input Dari Pada User Dia akan Memilih Untuk Pilihan Pertama Pilihan 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 Namun Jika Lalu Tidak Ada Pilihan Yang Atau User Masih Bingung Untuk Memilih Pilihan Maka Program Ini Akan Selalu Menunggu Sampai Dengan Yusof Pilih Memilih Pilihan Ada Jika Sudah Ada Memilih Pilihan Maka Program Akan Langsung Menuju Lokasi Pilihan Tersebut Contoh Jika Dia memilih Pada Lokasi Pertama Yaitu Dia akan Memilih Soda Maka Next Step Akan Menjadi Soda Dan Kita akan Lanjut Ke Bagian Winsoda Pada Winsoda Ini Akan Dicek Lagi Berapa Uang Yang Tadi Dimasukkan Jika Uang Yang Tadi Masukkan Itu Bernilai 001 Maka Dia akan Berlanjut Ke Bagian Out 1 Dimana Out 1 Ini Menentukan Out Item Yang Ada Dan Juga Money Out Pada Bagian Out 1 Bisa Dilihat Bawa Out Item 1 Dan Money Out 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lalu Program Akan Kembali Kondisi Ideal Atau Fending Machine Akan Bisa Digunakan Kembali Oleh User Lain Nah Selanjutnya Bisa Kita Lihat Jika Kalau Dia Masukkan Money 0 1 0 Maka Dia Menuju Ke Out 1 1 Dimana Out 1 Ini Adalah Untuk Out Item 0 1 Namun Untuk Money Out 0 1 Berarti Ada Kebalian Uang Sebesar 1 Lalu Program Akan Kembali Ke Kondisi Ideal Atau Kembali Ke Uang Untuk User Lain Sistem Ini Berlembang Yang Lain Pada Bagian Chip Coffee Cost In Kitchen Pen Dan Dole Namun Yang Membedakan Pada Bagian Dole Dimana Kita Hanya Bisa Menggunakan Money In 111 Yang Berarti Dole Adalah Barang Yang Paling Mahal Sehingga Ketika Dole Dipilih Maka Item Bukam Jadi 1 1 1 Dan Money 0 0 Sekian Dari Saya Lanjut Saya Jelaskan Lai Teman Saya Halo Semuanya Perkenalkan Saya Brian Oliver Dari Kelompok B5 Dan Pada Kesempatan Ini Saya Menjelaskan Program Saat Diran Atau Saat Dijalankan Jadi Program Ini Merupakan Program Vending Machine Yang Biasa Ada Di Arcade Dengan Input Berupa Uang Yang Dimasukkan Dan Item Yang Dicuse Serta Ada Output Item Lalu Money Out Jadi Kalau Uang Lebih Dari Harga Barang Misalkan Soda Harganya Satu Lalu Kita Masukkan Uang Dua Maka Dia Akan Ada Money Out Atau Kembalian Nah Jika Uang Kurang Maka Akan Balik Ke State Untuk Memilih Item Nah Langsung Saja Jadi Kita Akan Run Program Nah Proses Run Program Ini Akan Memakan Beberapa Waktu Sehingga Kita Akan Skip Setelah Program Tersebut Berhasil Di Run Oke Jadi Sekarang Programnya Sudah Selesai Di Compile Lalu Cara Untuk Kita Bisa Melihat Programnya Berjalan Adalah Kita Ketul Lalu Run Simulation Tool Lalu Kita Klik Attile Simulation Nah Jadi Ini Model Simnya Akan Terlihat Seperti Ini Jadi Untuk Bisa Ngerun Dari Programnya Kita Work Lalu Kita Double Click Di VM Lalu Kita Add Wave Nah Jadi Pada Setelah Add Wave Ini Kita Dapat Melihat Masing-masing Input Yang Terlihat Dan Juga Output Dan Karena Program ini Menggunakan Memory Block Jadi Untuk Nilai Wiren Kita Harus Force Jadi Satu Lalu Alamatnya Ini Sampai Bebas Namun Pada Kasus Ini Saya Akan Menggunakan Alamat 00000 Lalu Clock Clocknya Dinyalakan Nah Jadi Untuk Harga Dari Barang-barang Soda Itu Harganya Satu Lalu Juga Chips Itu Harganya Dua Coffee Harganya Tiga Croissant Harganya Empat Keychain Harganya Lima Pen Harganya Enam Dan Dol Harganya Tujuh Nah Jadi Nanti Dapat Lihat Bahwa Outputnya Akan Sesuai Dari Harga-harga Barang Tersebut Nah Jadi Kalau Kita Ubah Dari Choose Item Misalnya Choose Item Itu 001 Berarti Kita Memilih Soda Dan Uang Itu 001 Juga Maka Dia Akan Keluar Outputnya Yaitu Money Outnya 0 Karena Dia Tidak Ada Kembalian Dimana Harganya Sesuai Dengan Apa Yang Dibayarkan Nah Juga Terlihat Disini Bahwa Ada Outputnya Pada State Yaitu Soda Nah Itu Berarti Item Yang Dipilih Soda Nah Jika Kita Menggunakan Item Yaitu Misalkan 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Diketahui Bahwa Item Tersebut Adalah Item Tersebut Adalah KV Maka Dari KV Tersebut Dan Disesuaikan Dengan Money In Misalkan Kita Akan Melebihkan Value Misalkan Kita Memberikan 1 0 0 Sehingga Diketahui Bahwa Yang kita Bayar Ada 4 Dan Harga Barangnya 3 Maka Harusnya Nanti Dari Money Out Nya Akan Menghasilkan Output Yaitu 1 Bisa Dilihat Bahwa Kelihat KV Keluar Dari Output Lalu Money Out Nya Juga Akan Berubah Menjadi 1 Nah Untuk Kasus Lain Misalkan Kita Mencoba Untuk Menggunakan Ingin Membeli Chips Yaitu Dikodekan Dengan 2 Namun Kita Menggunakan Uang Yang Besar Misalkan Uangnya Sebesar 7 Maka Dapat Ditentukan Bahwa Outputnya Harusnya Di Money Out Adalah 6 Dan Barangnya Yang keluar Adalah Chips Nah Bisa Dilihat Di Money Out Ada Output Berupa 101 Berarti Kembaliannya Adalah 6 Dan Juga Bisa Dilihat Bahwa Yang dipilih Adalah Benar Yaitu Chips Nah Misalkan Juga Untuk Kasus Kasus Lainnya Misalkan Kita Ingin Membeli Kroisan Dimana Kita Mengetahui Bahwa Harga Dari Kroisan Itu 4 Dan Kita Akan Menggunakan Uang Misalkan 6 Atau 7 Itu Juga Berlaku Untuk Semuanya Jadi Untuk Setiap Barang Yang Ada Sudah Ditentukan Value Dan Juga Harganya Sehingga Semua Kembalian Dan Juga Barang Yang Keluar Akan Sesuai Misalkan Tadi Kita Menggunakan Uangnya 6 Dan Juga Barang 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 Kroisan Kroisan Diketahui Harganya Adalah 4 Maka Harusnya Nanti Money Out Itu 2 Nah Bisa Dilihat Bahwa Ada Kroisan Dan Juga Kembalinya 2 Oke Jadi Sekian Saja Penjelasan Program Dari Saya Terima Kasih Saja 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 Saja